6 hari pasca gempa 6,2 Magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan juga Majene. Ribuan warga masih bertahan di titik-titik pengungsian karena memang sebagian besar dari mereka, rumahnya rusak para dan mereka masih enggan untuk kembali ke rumahnya sampai keadaan dinyatakan aman. Saat ini saya berada di salah satu titik pengungsian yaitu Stadion Manakara di mana diisi lebih dari 1.500 warga di lokasi ini. Sebagian besar warga memang sudah dipindahkan ke tenda yang lebih layak huni yang dilengkapi oleh tempat tidur dan juga beberapa fasilitas lainnya. Saat ini saya berada bersama dengan salah satu pengungsi yaitu Bapak Haji Baso. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, boleh tahu Pak sekarang di sini Bapak sudah berapa lama sejak pindah ke tempat pengungsian ini? Bapak, kami berada di sini Bapak sejak hari Senin pagi kami masuk karena selama ini mulai pasca gempa di hari Jumat, dini hari, kami di luar stadion Bapak. Setelah dibangun tenda dari Kementerian Sosial dari Jakarta, kami hari Senin selesai, kami dihimbau masuk ke sini. Jadi Alhamdulillah, Mbak, dengan adanya pembangunan tenda ini, kami merasa nyaman dan aman di sini. Pak, mengenai bantuan logistik, apakah Bapak dan keluarga sudah menerima bantuan? Sudah, sudah semua menerima, baik dari tingkat provinsi maupun dari pusat. Bentuk bantuannya seperti apa, Pak? Bentuk bantuannya berupa makanan, siap saji, kemudian selimut, sarung, dan peralatan-peralatan bayi yang kami butuhkan. Sudah, tersalurkan. Sampai enam hari pasca gempa, Pak, kebutuhan apalagi yang mungkin masih harus dipenuhi untuk para pengungsi yang tinggal di sini, Pak? Kebutuhan kami yaitu tenaga medis sering-sering memantau kami, karena ada adik saya, keluarga saya, adik saya, patah tilang. Akibat benturan di pintu waktu saat pasca gempa jam 2 malam, ini perlu dipantau oleh pihak medis. Kedua, air bersih. Ketiga, ya hand sanitizer, dia bilang anak saya itu keluarga di sini perlu. Kemudian sampah-sampah supaya ada petugas khusus mengangkat sampahnya. Itu aja, Bu. Itu aja. Terima kasih banyak, Pak Haji Baso. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tanggap darurat bencana dari 15 Januari sampai dengan 28 Januari 2021. Masyarakat juga diimbau untuk terus waspada akan potensi datangnya gempa susulan. April Sirait, Winri Hawadis, memuju Sulawesi Barat.